Intro Berbagai upaya telah dilakukan Komisaris PT Poli Kartika Sejahtera atau PKS Santo Sumono sebagai pemilik saham terbesar atas kerjasama PT PKS untuk mencari keadilan. Setelah Puskopkar Kartika Akunem Satu Bukit Barisan melakukan pemutusan hubungan kerjasama sepihak dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah berlangsung sejak 1993 dan merugikan PT PKS sebesar Rp21 miliar. Didampingi penasihat hukum, Komisaris dan mantan pekerja PT PKS mendatangi lahan perkebunan sawit yang berlokasi di Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Deliserdang, Sumatera Utara. Kedatangan tersebut untuk meminta keadilan kepada Pangdam Satu Bukit Barisan atas pemutusan hubungan kerjasama sepihak oleh Puskopkar TKA Kodam Satu Bukit Barisan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit seluas hampir lebih 700 hektare yang sudah berlangsung selama 27 tahun. Sebelumnya pihak Puskopkar memutuskan hubungan kerjasama dengan PT PKS dengan alasan lahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kodam Satu Bukit Barisan dan perkebunan tersebut selama bekerjasama dalam pengelolaan perkebunan sawit dianggap tidak maksimal baik dari sisi perawatan kebun hingga berdampak pada produksi buah sawit yang menurun. Sehingga dibuat kesempatan bersama untuk mengganti aset milik PT PKS perjanjian tersebut dilakukan pada tahun 2020. Namun hingga memasuki 2022, perjanjian tersebut tidak juga terealisasi. Sehingga PT PKS melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan kemudian dimenangkan Puskopkar Kartik A. Kemudian berlanjut di tingkat pengadilan tinggi dan dimenangkan oleh PT PKS dan saat ini kasus tersebut tengah dalam proses kasasi di Bakama Agung. Dan dimenangkan oleh klien saya Pak Santo Sumono tentu ada perasaan kecewa merasa dicampakkan begitu saja. Nah padahal sebelumnya antara Pak Santo Sumono dengan Puskopar sudah ada kesepakatan. Kalaupun berakhir, ya berakhir baik-baik. Berakhir baik-baiknya gimana diantara Pak Santo Sumono dengan Puskopar sudah ada hitung-hitungan terhadap nilai aset. Dimana Pak Santo Sumono sebagai pemegang saham mayoritas ingat ya sebagai pemegang saham mayoritas yang memegang 55 persen saham mendapat lebih kurang Rp21 miliar. Nah ternyata yang Rp21 miliar itu sendiri tidak dikembalikan tetapi malah Pak Santonya diakhiri begitu saja. Rp20, Pak. Ya sekian, lebih kurang Rp21 miliar. Nah jadi Pak Santo diakhiri begitu saja malah dalam tanda petik diusir secara paksa dengan ketika itu melibatkan oknum tentara. Atas apa yang terjadi terhadap Pak Santo Sumono ketika itu beliau sudah berusaha juga menghadap ke Puskopat atau Puskokartika. Sudah berulang-ulang menghadap tapi tidak direspon. Malah menurut beliau diusir. Nah kemudian beliau mencoba membawa masalah ini ke tingkat atas yaitu ke Panglima Kodam Satu Bukit Barisan. Nah beliau dijanjikan akan diselesaikan dengan cara mengawara. Akan diselesaikan sesegera mungkin. Tetapi sampai berakhirnya masa jabatan beliau sampai berganti dengan pejabat Panglima Kodam yang baru beliau merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi solusi. Nah sehingga atas hal tersebut kita mensikapi bahwa ini bukan lagi persoalan musawarah lagi. Ini sudah merupakan persoalan hukum. Sehingga beliau sudah mengambil sikap untuk melaporkan permasalahan ini ke Pusat POM Angkatan Darat. Dan beliau sudah melaporkan ini untuk memohon bantuan agar disikapi secara hukum. Karena kebetulan pengurus Pusko Kartika adalah pejabat Pusat Kartika adalah TNI Aktif. Nah beliau sudah membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melaporkan para pengurus Pusat Kooperasi Kartika dan Satu Bukit Darisan ke Puskomat. Nah kita berharap ini mendapat penyelesaian secara hukum, penyelesaian yang arif dan bijaksana. Sehingga masing-masing pihak boleh mendapat keadilan. Pihak Pusko Kartika tidak dirugikan, terlebih klien kami juga tidak dirugikan. Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai permasalahan ini, Pangdam Satu Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin mengatakan, kasus tersebut sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena perkaranya masih dalam proses kasasi. Lahan bermasalah puskopat itu sudah dalam masuk ke ranah hukum. Jadi kita sudah masuk ke pengadilan tingkat satu, tingkat dua, sampai ke kasasi. Kita masih nunggu proses kasasi. Dan informasinya kasasi kita sudah menang, tapi kita belum ditemui sih. Oke, siap. Dari Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan, BNews TV. BNews TV. Dari Medan, Sumatera Utara.